selamat menikmati tujuan pembelajaran hari ini yaitu kita menganalisis ciri-ciri vokal grup mendeskripsikan tahapan arasemen vokal berdasarkan pembagian perang ketiga menentukan lagu modern yang akan digubah melakukan arasemen lagu menjadi konsep vokal grup sebelum kita berlanjutkan ini ada yang harus kita beratikan indikator penyakit kompetisi pengetahuan dan juga tampilan bisa membaca disini konsep menyanyikan lagu secara vokal grup yang pertama vokal grup ini merupakan menyanyikan vokal yang lebih ekspertif dibandingkan paduan suara karena dalam menyanyikan vokal grup kita akan lebih mementingkan aset keselarasan nada yang enak didengar dan lebih ekspertif bukan berupa arti tur atau lengkap seperti arasemen lagu untuk ini untuk kelompok paduan suara ya disini dan dalam menyanyikan ini kita harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut yang pertama adalah untuk mengenal vokal grup ada beberapa hal yang harus diperhatikan yang pertama ada ciri-ciri vokal grup dan juga arasemen vokal yang ciri-ciri vokal grup itu ada vokal grup terdiri dari beberapa penyanyi biasanya dari dari 3 sampai 10 bukan sendiri sendiri adalah tunggal 2 adalah ya 3, 2, mungkin 10 itu banyak sekali ya disini yang kedua arasemen vokalnya bebas dan dalam membawakan lagu sebuah vokal grup lebih dapat mengestabilikan misalnya dengan memberikan gerakan yang sesuai untuk menunjang makna lagu tidak 3, menggunakan improvisasi yang dominan keempat vokal grup dapat diiringi musik atau tidak diiringi musik di acapella arasemen vokal itu kita pertama mencari melodi utama atau pokok dari lagu yang telah dipilih kedua mencari akor atau harmoni tiga mengecah suara empat memberi nada untuk setiap suara yang kelima adalah improvisasi lagu latihan mengubah lagu misalkan kita belajar tentang lagu taska pelangi kalau kita perhatikan ini ada A aksen B dan juga ada aksen ini lagunya yaitu lagunya mimpi adalah kunci untuk kita menangkan misalkan mimpi adalah selesai seperti itu laska pelangi di sini kita bisa lagu ini saja juga ini pembagiannya A, B, dan C seperti nah seperti di sini mungkin kalau taska pelangi itu ini ada improvisasinya ini kalian bisa menyanyikan atau lagu-lagu yang lainnya seperti ya nanti itu hidup dada mungkin tanpa perjuangan tanpa pengorbanan mulia adanya ada seterusnya eh berarti tidak ya itu kita sama-sama ya lirik lagu tersebut dapat kita analisis berdasarkan bentuk lagu yaitu baik A baik 1 yaitu pola A sebut saja sebagai pola A yaitu pola lagu yang pertama baik kedua pola B pada bagian ini sudah terjadi perubahan pola melodi dan pola irama lagu jadi bisa ditentukan jadi pola B baik tiga pola C pada bagian ini merupakan puncak lagu karena terjadi perubahan melodi kenaga yang lebih tinggi dari A ke B nah itu seterusnya jadi tadi ya kita nyanyikannya kalian bisa jadi ada beberapa ada pembagian tugas dalam kelompok itu tadi pertama mungkin baik pertama orang kedua kedua dan sesuatu mungkin bersama-sama dan ada saat ada yang menjengah seperti ya lagu-lagu yang sekarang ini seperti ini saja ya mungkin lagu-lagu daerah juga bisa populer sekarang lagunya di TKM4 dan saya membuatkan itu tadi nah tahapan arasemen atau mengubah ke dalam sajian vocal group ini ada sebagai berikut pertama intro 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 itu apa dua membagikan tugas untuk variasi perbedaan suara improvisasi intro dengan improvisasi ada yang sama dan juga akhir lagunya kalian bisa memahami ya ini setelah kita belajar tentang musik modern secara vocal group seperti group band ini tulis ke dalam kolom berikut ini vocal group yang kamu ketahui setelah judul lagu populer yang mereka babakan contohnya itu contohnya adalah vocal group kotak atau group band kotak lagu populernya apa tantri ya banyak banyak sekali grup dan seterusnya mungkin ada asnet ya dan juga yang lainnya gus plus itu yang kedua coba kamu sebutkan vocal group yang kamu ketahui secara deskripsinya disini jadi kalau yang pertama tadi yang nomor satu itu ya tidak sama dengan yang kedua disini bila pun tugas-tugas sama nama group kalau nama group yang satu tadi yang tuliskan dalam kolom itu tidak ada jumlah personilnya kalau kedua ini ada jumlah personilnya sekarang adalah gus plus jumlah personilnya adalah empat mungkin judul lagu yang populer adalah mungkin kolam susu itu ada penggagian tugas pokoknya kalian masih ingat mungkin ini adalah lagu lama terkenal yang lama juga lagu modern seperti lagu itu ya jadi bukan lautan hanya kolam susu kail dan jalan cukup menghidupimu tiada badai darat topan kau temui ikan dan udang cukup menghampir dirimu orang bila tanah kita tanah surga tongkat kayu dan padi jadi tanaman dan seterusnya ya kalian bisa sendiri nyanyikan laku tersebut ya tugas kedua kalian kalian membuat video bernyanyi lagu modern secara pokal grup di kelompok setiap kelompok maksimal ada 10 siswa ini bisa kalian kirim musik kitar atau apa kalau mungkin kalian bisa mendownload suara-suara tadi ya demikian pelajaran hari ini kalau kalian kurang faham tidak mengerti silakan tanya langsung ke saya jadi sekian ya selamat bertugas selamat belajar dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jangan lupa follow sosial media sekolah kita untuk mendapatkan info terkini seputar sekolah kita sub indo by broth3rmax selamat